Soalnya kan Pak Ole ini kan garis kerasnya Mbak Puan Maharani. Sekarang udah ke Pak Ganjar, udah legowo. Artinya kita pasti legowo. Ada dua perempuan dengan kebesaran hati memberikan jalan pada seorang Ganjar Pranowo. Dan ini adalah kedua kalinya Ibu Megawati memberikan kesempatan kepada orang lain. Katanya nih, Pak Ganjar ketika akan dicalonkan atau diumumkan untuk menjadi calon presiden dari PD Perjuangan, disuruh menandatangani kontrak kalau nanti terpilih jadi presiden, semua menteri itu harus atas izin ketua umum. Dan yang sekarang selalu menjadi headlines adalah cawe-cawe. Tapi memang ada ikutannya sih demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau yang mau tiga periode berkuasa harus belajar dari Pak Oli. Stand by studio, silent please. Mau ngapain? Siaran mbak. Beda kamar. Ketemu lagi di Kamar Rosi. Kali ini saya memang sudah lama sekali ingin mengundang tokoh yang satu ini. Kenapa? Karena di tengah pencapresan urusan pemilu 2024, tokoh yang satu ini begitu penting untuk kita dengar insightnya atau pemikirannya termasuk pengalaman politiknya. Ia adalah gubernur Sulawesi Utara, tapi sekaligus juga bendahara umum PD Perjuangan selama tiga periode dan ketua DPD PD Perjuangan Sulawesi Utara. Pak Oli Dondo Kambe. Pak Oli, terima kasih. Udah menerima undanganku. Akhirnya. Saya sebenarnya berterima kasih karena saya kan jarang Mbak Rosi tampil, tapi karena Mbak Rosi yang undang, saya hadir di tempat ini. Susah sekali minta waktunya Pak Oli ini. Ke Cina, ke Rusia, ngapain Pak Oli? Ya, kan gubernur Mbak Rosi. Kita harus promosikan daerah yang kita pimpin. Nah, saat ini kan Cina itu menjadi tempat pelancong yang paling banyak. Setelah pandemi kan kita kurang. Jadi harus lakukan lobby pertemuan-pertemuan lagi dalam rangka turis datang. Begitu juga di Rusia. Rusia kan kita lihat banyak sekali turis datang ke Bali. Tentunya saya datang ke sana. Sekaligus juga saya diundang bicara di dalam pertemuan forum ekonomi Auresia di sana. Sekaligus juga kita ketemu dengan wali kota Moskow untuk membangun Fatung Soekarno di kota Moskow. Dari beberapa kali kita mau janjian ketemu Pak Oli, ke Cina oke lah. Reschedule. Ke Moskow oke lah. Reschedule. Yang terakhir saya dapat kabar, ternyata Pak Oli membawa Pak Ganjar Pranowo ke Sulawesi Utara. Setelah diumumkan oleh Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati, sebagai calon presiden dari PD Perjuangan. Emang Bapak mengundang Pak Ganjar? Ya memang tugas saya. Karena saya banyak perjalanan mempromosikan Sulawesi Utara. Pas kesempatan, waktu itu, hari libur. Pak Ganjar hanya bisa berjalankan hari libur. Jadi saya manfaatkan Pak Ganjar berkunjung ke Sulawesi Utara, memperkenalkan kepada tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi Utara, baik pada imam. Dan kita kesempatan itu, kita kan ada halal bihalal. Nah, halal bihalal yang pemerintah provinsi, pemerintah kota menaruh, dan masyarakat. Nah, disitulah saya memperkenalkan Pak Ganjar di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara. Agar supaya mereka tidak kaget, Mbak, siapa calon pemimpin ke depan. Oh, soalnya kan Pak Oli ini kan garis kerasnya Mbak Puan Maharani. Sekarang sudah ke Pak Ganjar, sudah legowo. Artinya kita pasti legowo. Karena kan sudah diberikan mandat oleh Ibu Ketua Umun untuk Pak Ganjar ditugaskan kembali menjadi lebih tinggi. Kalau dulu jadi gubernur, sekarang jadi calon presiden. Dan kita harus legowo karena pertimbangan-pertimbangan yang saya lihat yang dilakukan oleh Ibu Megawati selalu melihat suara rakyat. Orang tua pasti tidak mungkin tidak sayang anak. Tapi Ibu Megawati mempunyai suatu kemampuan dalam mengolah bagaimana menjaga bangsa dan negara ini. Tentu dia harus bertanya kepada semua orang dan kepada masyarakat. Sehingga itulah kehebatan Ibu Megawati dalam rangka kembali memutuskan Ganjar menjadi calon presiden. Saya tahu Pak Oli kan juga yang berharap. Seperti juga banyak dari timnya Mbak Puan berharap. Mbak Puan yang dipilih oleh Ketua Umum Pd Perjuangan untuk sebagai calon presiden. Dan banyak orang juga bilang, ah kalau Ibu Megawati pasti putrinya. Pasti putrinya. Saya sendiri melihat bahwa Pak Oli itu termasuk yang dipanggil oleh Ibu Megawati membicarakan ini. Betul ya Pak Oli? Ya memang, ya pasti loh. Namanya Bundahara Tiga Periode masa nggak diajak ngomong-ngomong. Jadi kalau yang mau Tiga Periode berkuasa harus belajar dari Pak Oli. Bisa Tiga Periode kalau Pak Oli. Jadi artinya gini, kenapa di dalam kita mendukung Mbak Puan itu bukan sekedar pribadinya Pak. Karena kita tahu Mbak Puan ini punya pengalaman yang lengkap sebagai seorang politisi. Ya kan? Dia pernah menjadi anggota DPR sekaligus Ketua Fraksi. Tiba-tiba jadi eksekutif. Menko lagi eksekutifnya. Bukan main main, menko membawai berapa menteri. Tiba-tiba jadi Ketua DPR. Jadi kriteria sebagai politisi udah lengkap. Jadi wajar ketika pendukung Mbak Puan merasa bahwa Mbak Puan bisa untuk naik lagi ke pentas yang lebih tinggi. Dan tentunya juga satu hal. Kita tidak bisa lupakan bahwa kakeknya Mbak Puan adalah putra bangsa. Yaitu yang membangun itu. Jadi garis ini yang kita lihat juga di situ. Jadi apa salahnya kalau kita memberikan kriteria Mbak Puan cocok jadi pemimpin negara kita. Pak Oli, saya lihat waktu pengumuman itu ya Pak Oli di Bogor. Selain ada Ibu Ketua Umum, ada Mbak Puan, ada Mas Nanan. Tentu sang calon juga ada. Itu ada Sekjen, ada Pak Pram, ada Pak Oli juga. Itu benar-benar silent operation ya? Jadi memang bukan persoalan silent operation. Dan kita memang Ibu yang memutuskan karena mandat dari partai dalam kongres sudah memutuskan bahwa Ibu Ketua Umum akan memutus segala sesuatu. Walaupun kita ada pembicaraan-pembicaraan, tetapi kita tahu Ibu akan memilih hari yang pas. Jadi 21 April itu sebenarnya benar-benar dadakan? Memang 21 April itu benar-benar sangat dadakan. Walaupun ada pembicaraan tapi sangat dadakan. Dalam Ibu melakukan kontepulasi kapan untuk memungkan. Nah, saya rasa Ibu memilih itu tanggal 21 April itu bagaimana memperlihatkan bahwa perempuan itu menjadi salah satu contoh. Kan di mana-mana orang bilang, surga itu ada di belakang kaki Ibu. Bukan di mana-mana. Ya kan? Nah tentunya Ibu memilih hari itu dalam rangka memperlihatkan bahwa perempuan itu dari zaman dulu sudah bisa jadi pemimpin. pendobrak segala sesuatu yang menjadi hal-hal hambatan-hambatan bagi kita. Siapa pada zaman itu bisa mendobrak itu? Cuma era kartini dari gelap terbitnya terang. Nah inilah Ibu pilih hari perempuan itu. Karena memang dua perempuan ini sangat-sangat, bagi pribadi saya, sangat-sangat memang mempunyai kemampuan yang sangat hebat. Karena pertama, Ibu Mega melihat hal ini sampai memilih Ganjar sebagai calon presiden. Mbak Puan dengan logo menerima Ganjar sebagai calon presiden. Walaupun garis orang bisa melihat kemana-mana bahwa gak mungkin Ibu Mega memilih di luar Mbak Puan. Tapi pada saat diumumkan, begitu besar hati Mbak Puan menerima. Saya dengan Mbak Puan habis memumuman acara, saya bareng Mbak Puan pulang ke Jakarta. Terus Mbak Puan lakukan buka puasa dengan keluarga, malam lagi kita ketemu ngobrol ketawa-ketawa. Jadi saya melihat bahwa Mbak Puan itu mempunyai keperwadian yang betul-betul berhati besar. Di hari Kartini, hari peringatan untuk emasipasi perempuan, di hari itu ada dua perempuan dengan kebesaran hati memberikan jalan pada seorang Ganjar Pranowo. Dan ini adalah kedua kalinya Ibu Mega Wati memberikan kesempatan kepada orang lain. 2014, waktu itu kan nama Bu Mega masih diusung-usung, masih didorong-dorong untuk maju lagi. Bu Mega memilih memberikan pada Pak Jokowi. 2024, Bu Mega sebenarnya bisa saja dengan hak mandator yang diberikan sebagai seorang ketua umum PD Perjuangan, memberikan pada putrinya, tapi juga diberikan pada orang lain. Buat Pak Oli ini luar biasa ya, menggambarkan seorang ketua umum yang... Buat tokoh perempuan ini memang sangat luar biasa. Satu tidak semerta-merta melihat keluarganya, yang satu begitu lapang hatinya menerima. Ya, saya lihat Mbak Puan sudah turun mensosialisasikan bahwa kita harus tekat bersama untuk membawa bangsa ini dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau orang lain saya rasa ogah-ogahan, ini kemarin Mbak Puan kemana-kemana sudah jalan terus untuk mensolidkan semua kader-kader PD Perjuangan, agar supaya satu suara. Pak Oli, gimana kalau masih ada, misalnya nih ya, pendukung yang Mbak Puan yang masih setengah hati membantu, melancarkan jalan Pak Ganjar Pranowo? Di mana-mana pasti itu ada. Pendukung fanatikan itu pasti ada. Tapi dengannya besar hati Mbak Puan, mereka melihat dia turun dan kemana-mana membawa Pak Ganjar Pranowo, pasti semua logo yang ikut. Masih ikut pemimpinnya dong. Kalau pemimpinnya udah logo, masa para loyalisnya masih kekiri-kegankan kemungkinan? Itu pasti lurtup. Makanya saya terlihat pertemuan kemarin di Menando. Di Menando itu awal-awal semua Mbak Puan. Orang waktu survei paling tinggi, calon presiden PD Perjuangan Mbak Puan. Dan itu saya jelaskan ke Pak Ganjar. Mas, ini mohon maaf, di sini semuanya kan Mbak Puan, ya saya tahu, saya tahu. Tapi kalau Mas datang, karena kita solid, saya sudah izin Mbak Puan, pasti kita disambut. Ini sambut rame dia, lari pagi, acara pertemuan seluruh karir, anak ranting, segala macam. Begitu rame, semua solid bergerak. Karena semua melihat apa perintah Ketua Umum dan begitu legonya Mbak Puan di dalam mendukung Pak Ganjar. Jadi kalau, karena bagaimanapun juga, ini tidak saja untuk kepentingan PD Perjuangan, tapi seperti Ibu Mega bilang, ini penugasan untuk Indonesia. Jadi kalau Mbak Puan saja sudah bisa legowo, Pak Oli sebagai loyalis, yang lain juga harusnya jangan setengah hati. Memang kita harus full speed ibarat. Kalau kayak Formula 1 memang full speed ini. Memang penugasan-penugasan seorang kader di partai itu dalam PD Perjuangan, itu jelas dalam anggaran dasar-anggaran rumah tangga kita. Semua kan pasti partai punya anggaran dasar-anggaran rumah tangga. Tugas para anggota partai bagaimana ditugaskah? Untuk melakukan, mensosialisasikan ideologi partai dan kepentingan masyarakat. Itu kan penugasan. Jadi saya kira penugasan pengundangkan situ sama saja di mana-mana. Saya jadi gubernur juga, ditugaskan bagaimana mensejahterakan rakyat seluruh sutara. Nah itu tugas utama kita. Begitu juga, jadi presiden harus melakukan kerja. Karena presiden itu menjalankan pemerintahan lewat visi-misinya. Beda dengan dulu Mbak Rosi. Kita ada GBHN. Sekarang kan penugasan itu menjalankan visi-misinya. Jadi waktu dia jual visi-misinya kemana, itu harus dijalankan. Nah itulah yang partai tugaskan. Yang kamu harus lakukan ini loh. Ini loh. Nah itu yang disampaikan penempatan masyarakat. Jadi partai mengawasi visi-misi presiden itu. Itulah tugas partai. Itu yang sebenarnya ditak, tapi itu secara di persepsi publik. Petugas partai itu jadi konotasi yang sangat. Konotasi yang tidak salah. Tapi kalau mereka melihat hal yang benar. Jadi presiden melaksanakan tugasnya tadi. Visi-misinya. Nah visi-misi kan yang membuat para partai yang membuat. Bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Nah itu tugas partai. Pauli, banyak sekali sekarang beredar sebuah yang mengatakan bahwa Aduh Pak Ganjar ini dianggap sebagai petugas partai. Karena salah satu buktinya, katanya nih Pak. Karena Pak Pauli ada di Batu Tulis kan waktu itu. Katanya nih, Pak Ganjar ketika akan dicalonkan atau diumumkan untuk menjadi calon presiden dari PD Perjuangan. Disuruh menandatangani kontrak. Kalau nanti terpilih jadi presiden, semua menteri itu harus atas izin ketua umum. Saya kira nggak ada kontrak-kontrak begitu. Nah Ganjar kan ini dari awal sudah kader partai. Yang ada arahan-arahan dari Ibu Ketua Umum apabila kamu jadi presiden. Salah satu saya paling dengar bagaimana Ibu Mega mengarahkan Ganjar. Jangan kau lihat Ganjar kemewahan istana. Yang kau harus lihat sisi gelapnya istana. Supaya kamu tahu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu yang Ibu Mega tekankan selalu. Ke kita pun, waktu saya mau jadi gubernur Ibu Mega, jangan kau lihat kekuasaan yang kau punya. Kau harus lihat hal-hal lain di lingkaran-lingkaranmu itu. Itu yang kau harus jaga. Saya kira nggak ada lah. Kalau soal pembentukan kabinet, menunjukkan menteri. Ya kan pembentukan kabinet itu kan pengalaman Pak Jokowi-Dungo kan diusulkan oleh partai. Mana ada yang tidak direkomendasikan oleh partai? Apakah itu bilang menjadi sesuatu supaya presiden ke depan dari PD Perjalan Ganjar terikatkan pengalaman 10 tahun? Partai ini mengusulkan siap. Partai ini mengusulkan siap. Begitu juga pada saat ada partai menterinya yang kena kasus hukum dan diusulkan juga dari ketua partai itu kan. Banyak kasus kejadian seperti hal-hal seperti itu. Jadi nggak benar tuh tanda tangan kontrak bahwa semua menteri dalam kabinetnya kalau Pak Ganjar terpilih harus seizin. Nggak ada lah. Nggak ada seperti. Tapi realita kan seperti itu tadi saya katakan. Bahwa representasi menteri dari partai politik pasti atas persenjuan ketua umum. Kan begitu. Jadi kalau dari PD Perjuangan ya wajar. Wajar. Nama juga yang diusulkan oleh ketua umum. Bukan berarti ketua umum PD Perjuangan mengatur semua kabinet? Mengatur semua kabinet. Ya sama kayak kemarin. Golkar. Menpora mundur. Golkar mengusulkan dua nama. Kan ketua partai yang mengusul dua nama. Itu dari mana ya kok bisa ada? Ya tak. Bisa ada desas-desus bahwa tanda tangan kontrak. Ya artinya. Harus semua seizin Bumega. Sehingga kenapa saya tanyakan ini Pauli. Jadi ini kemudian dikaitkan bahwa tuh kan benar boneka partai. Tuh kan benar petugas partai. Kan ini perlu kita lihat ke belakang Mbak Rosi. PD Perjuangan dari survei-survei di mana-mana tidak pernah turun dari 20 persen. Nah ini kan ada kecumberuan. Kenapa sih PD Perjuangan di atas 20 persen terus. Nah caranya bagaimana supaya PD Perjuangan turun surveinya tentu harus dikombosi dengan cerita segala macam. Itu kan strategi dalam pertarungan. Kalau mau menaikkan seseorang harus menurunkan. Tidak mungkin ini naik, ini naik ya sudah melewati persentase yang ada. Nah itulah penghabisan PDP di mana-mana. Dikatakan sombong lah dan segala macam lah. Karena kecemeruan semua sebenarnya. Kenapa sih PDP nggak bisa turun-turun? Semua sudah melakukan. Nah ini satu persoalan di sini. Pengen cari-cari lah hal-hal yang supaya. Jadi Pak Oli ngeliat ini lebih ke arah untuk mendeskreditkan kampanye negatif untuk PD Perjuangan. Nah karena tadi Pak Oli sudah bilang soal sombong. Saya banyak mendengar Pak Oli bahwa PDP ini dibilang sombong gitu. Mentang-mentang partai pemilu yang sedang menang dua kali dan mau hat-trick katanya. Tapi dan ya sombong lah gitu. Gimana jawabnya? Ya itu yang saya katakan tadi. PD Perjuangan dianggap sombong karena pertama dua kali kita menang. Yang kedua kali ini juga kita bisa mencalonkan sendiri. Calon presiden. Seolah-olah tidak perlu bicara dengan partai-partai lain kita bisa jalan sendiri. Tapi kan selama ini kita tidak mau publis. Kita kan sudah bicara dengan semua partai-partai. Tapi kan mereka punya konsep sendiri. Yang sombong justru mereka. Ya kan? Bukan kita yang sombong. Mereka yang lebih dulu mencalonkan, memblok-blok sendiri. Bukan kita. Ya kan? Lebih duluan mengumumkan koalisi. Lebih duluan mengumumkan koalisinya semua-semua tidak mau bicara sama kita. Seolah-olah kita dianggap tidak mau berbicara. Padahal kan kita berbicara. Makanya kemarin Hanura datang. P3 datang. Berapa partai lagi akan menyusu dengan kita. Jadi bukan sombong. Ada keterbukaan dulu dari diri kita supaya tidak katakan bahwa PD Perjuangan itu sombong. Cuma ya itu tadi, konotasinya itu tadi Mbak Rosi. Adahal mereka melihat PD Perjuangan ini tidak pernah turun surveinya. Mau ada gelombang apapun selalu masih tetap 20 persen. Nah ini kan jadi satu persoalan. Pak Oli, salah satu juga yang dianggap PD Perjuangan itu sombong adalah perlawan itu harus didaftarkan ke partai. Ini orang juga melihat sombong banget sih PD Perjuangan ini. Jadi artinya gini, dulu zaman Pak Jokowi juga yang ketua koordinator relawan Pak Eriko, setar hukah. Jadi semua juga mendaftar di situ supaya kita tahu organisasinya jelas. Sekarang juga kita buka menampung relawan-relawan dalam rangka memenangkan Ganjar Pranowo. Ya kenapa harus didaftarin? Biar aja mereka swadaya, mereka punya keinginan sendiri untuk mendukung Pak Ganjar. Kenapa harus didaftarkan ke PD Perjuangan atau di bawah PD Perjuangan? Ini bukan di bawah PD Perjuangan. Supaya tercatat bahwa kita di sana ada relawan loh. Di sini ada relawan loh. Bukan supaya dia di bawah PD Perjuangan. Tidak, bebas justru kita. Namanya relawan. Kenapa PD Perjuangan harus melihat bahwa iya, dicatat gitu? Supaya kita kan tentunya orang bekerja ada rewardnya. Ya tuh kasihan dong, udah jadi relawan bekerja, satu saat kita nggak memberikan reward kepada mereka. Jadi kita, tapi kalau jangan-jangan tiba-tiba dia mengatakan udah relawan, terus tiba-tiba nggak kerja, orang lain yang kerja, dia yang ngotot-ngotot ribut-ribut kami, udah kan pengalaman kita ada kayak gitu. Ini agak soal-soal gini Pak Pauli, sorry. Karena orang banyak yang bilang, males ngapain dengan kebebasan sendiri, partisipasi, mau dukung Pak Ganjar. Mereka tuh bilangnya gini, ngapain harus di bawah adian? Males gitu misalnya. Karena langsung identik dengan partai politik. Nggak, jadi kan gini Mbak. Boleh silahkan relawan kayak gitu biasa. Tapi kan, aturan dalam undang-undang KPU kalau mau jadi tim pemenangan itu kan harus terdaftar. Jadi kita juga harus tendaftarkan di KPU. Ada relawan kita sekian banyak untuk memenangkan. Karena nanti kalau tidak terdaftar, ya kesakusuk ke kanan, tiba-tiba dia pasang beliau, bisa aja diturunkan. Karena nggak jelas. Nggak didaftarkan di KPU. Dan Panwas. Jadi juga harus jelas, ada aturannya itu. Bukan nggak ada aturan. Makanya dalam rangka mempermudah para relawan kita daftarkan. Supaya kita lampirkan kepada KPU. Ini loh ada relawan ganjar di sini, sini, sini. Kan gitu. Dan ini bukan berarti kemudian apa-apa harus minta izin partai. Tidak ada gitu. Namanya relawan. Harus tunduk pada ini partai. Kita justru kalau mereka kurang, kita bisa aja kita mensupport. Tiba-tiba ada apa-apa kan. Tinggal koordinasinya dengan ketua DPD kita. Ya toh, mereka perlu apa. Ya kan di partai kita ada. Justru malah kita membantu mereka. Kalau mereka perlu bantuan. Tapi kalau mereka bisa mandiri, ya kita berterima kasih. Ya kan gitu. Kadang-kadang celetukannya gini, aduh jadi identik sama partai gitu. Dan itu bikin misalnya seniman, yang lain-lain tuh merasa bahwa nggak mau identik sama partai gitu. Ya memang kita paham lah. Banyak orang kan kalau dia ikut jadi begitu jadi partisan. Ya toh, dia tidak mau partisan, dia mau bebas. Tapi kita juga nggak ada masalah. Asal tercatat aja bahwa kelompok ini jalankan untuk pemenangan ganjar. Kalau dia nggak mau daftar juga nggak apa-apa. Tapi akan apa ke resikonya? Resikonya nggak ada. Cuma kan ada batasan-batasan aturan-aturan di KPU sama ini. Kalau dia bikin kegiatan besar, kalau nggak terdaftar sebagai pendukung ganjar, habis aja kan dibubarin. Dibubarin. Justru kita membackup kegiatan-kegiatan para relawan. Bukan membatasi dia bergerak seperti apa. Pak Oli, Pak Oli merasa nggak sehati nggak dengan misalnya Pak Pandana Baban misalnya atau misalnya ada beberapa yang lainnya melihat relawan Pak Jokowi, relawan Gibran, ini kayaknya beralih ke Pak Prabowo. Saya kira kita belum lihat ke dalam sekali. Ya kita tahu lah permainan politik, semua saling tahu lah. namanya dunia persilatan saya kan sudah sekian lama mengikuti dunia persilatan politik kayak begini. Kita tahu lah pasti ada ada sesuatu lah. Tidak murni. Kan kita bisa lihat latar belakang yang muncul di samping. Gibran siapa-siapa orang-orang itu. Kan kita tahu. Apa? Apa? Anak bisa-bisa anak-anak yang sudah digiring-giring ke kiri kan. Bisa aja kita juga bikin seperti itu. Ada kelompok relawan A kita ulas-ulas goreng-goreng. Goreng-goreng. Bidah. Kan gitu. Jadi Pak Oli nggak melihat ini serius ya? Saya nggak melihat ini satu hal yang sangat serius. Saya melihat bahwa ini dinamika di lapangan yang harus kita Pak Oli, hanya gini loh Pak Oli. Itu kan itu sebuah acara yang kemudian tersebar luas diberitakan. Persepsi publik itu juga cukup mencatat bahwa ini sebagai tanda Pak Jokowi melalui putranya itu memberikan restu pada Pak Prabowo loh. Hal itu kan itu yang saya katakan tadi. Kita kan tahu semua Mbak. Sebelum ada acara pasti sudah ekau kontak kita bikin acara ini ya. Langsung di blow up kan. Itu bisa aja kan seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Medsos begitu gampang. Acara perkembangan sudah disetting langsung diviralkan. Seperti itu. Tapi kan orang tahunya persepsi itu buat publik wah tuh lihat relawannya Pak Jokowi sama Pak relawannya Jokowi sama Mas Gibran aja udah ke Pak Prabowo. Persepsi kan. Politik itu kan persepsi. Iya. Pak Oli. Tapi makanya kita kan ini masih panjang Mbak. Kita lihat aja pemerintah kemana ya itu dalam rangka menjaga netralitasnya sampai di mana kan begitu. Pak Jokowi juga tentu menjaga hal-hal seperti ini. tapi kan kita kita nanti pada ujungnya kelihatan kemana sih arahnya. Karena Mas Gibran kan sampai datang ke DPP kan. Mas Gibran kan datang ke DPP ngobrol-ngobrol Pak Sejen ya kan. Tentu banyak hal. Dia kan disi klarifikasi ya saya kan pemerintah kalau Menteri datang bagaimana katanya. Kan itu. jadilah itulah gampang dilihat lah Mbak. Urusan-urusan politik seperti itu. Banyak yang mengira atau menduga-duga rasanya Pak Jokowi ini ini. Ada dua nih arah dukungan. Karena berbagai survei ya Pak Oli berbagai survei semua yang naik elektabilitasnya itu itu pasti yang mendapat endorse dari Pak Jokowi. Ya kita tidak bisa pungkiri karena dalam survei itu pemerintahan Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin itu kesukaannya akan tinggi. Ya proof of ratingnya. Lidbang Kompas bulan Mei ini 70%. 70-an kan. Pasti otomatis mereka punya siapa yang dekat dengan pemerintah ini tentunya pasti akan naik ratingnya. Makanya Pak Prabowo kan ya sering lah komunikasi ya kebetulan dia Menteri jadi hari-hari lah ketemu lah. Kan situ. Mungkin kalau Pak Ganjar Menteri juga hari-hari ketemu Pak Jokowi. Karena Menteri ya? Karena Menteri. Ya kan? Ya kan bisa dilihat di situ. Orang melihatnya sepertinya Pak Jokowi memang memainkan du politik dua pilihan bisa diterima? Belum bisa karena kan semua belum secara resmi belum jadi capres. Ya tok? Karena belum daftar ke KPU. Kita lihat kalau terjadi capres sampai di mana pemerintah atau Pak Presiden melihat hal seperti ini. Karena kan kita punya pengalaman loh zaman Pak S.W.Nya pres telah daftar dia mundur. Ya tok? Dari Menko Polhukal. Menko Polhukal mundur. Pak Atra Jasa pada saatnya Nyalon Wapres Asman Abnur mundur. Ya tok? Sekarang kan belum tentu. Masih seorang mengira-ngira membayang-bayang siapa si calon. Kita lihat nanti pada hari H pada saat pendaftaran itu bisa lihat sejauh mana hal-hal seperti ini. Pak Pak Oli karena begini saya banyak bertanya ini pada beberapa tokoh saya mau tanya ini juga ke Pak Oli kenapa Pak Jokowi tidak langsung firm Ganjar Pramawo karena kan 21 April Ibu Ketua Umum sudah mengumumkan nama Pak Ganjar dan tapi kemudian kan ada nama busra ada tiga nama di situ ada nama Pak Ganjar ada nama Pak Prabowo ada nama Pak Erlangga kenapa gak langsung aja diumumkan bahwa Pak Ganjar Pranowo gitu apalagi Pak Jokowi kan partai PD Perjuangan sudah memiliki calon sendiri tapi kan jelas bahasa tubuh kan jelas apa bahasa tubuhnya Pak Jokowi pada saat Pak Ganjar diumumkan Pak Jokowi di situ mengatakan ini kan jelas dan hadir apa gak bilang apa-apa cuman bilang jangan kesusul lagi Pak Jokowi hadir di situ pulang dengan Pak Ganjar naik pesawat bareng Pak Ganjar numpang karena mau pulang ke Jawa Tengah sholat bareng itu jelas kalau Pak Jokowi sama orang-orang lain gak mungkin diajak sholat bareng Idul Fitri loh kalau hari-hari biasa bisa loh ini pas Idul Fitri momennya cuma Pak Jokowi sama Pak Ganjar kalau kita melihat bahasa tubuh aja ya kan kalau kita udah bisa melihat bahasa tubuh jangan mengira-ngira lihat aja kenyataannya kalau bahasa tubuh yang mengira-ngira karena pengalaman saya saya lihat hal-hal seperti itu jadi saya yakin Pak Jokowi selalu bersama abis dari 21 April abis itu tanah mangrove bersama Pak Prabowo gak ada Pak Ganjar loh itu karena tanah mangrove gak ada hubungannya sama Menhan loh itu apa hubungannya pertahanan nama apa naikin celana untuk nanam mangrove karena kan acara nanam mangrove itu kan memang penugasan dari seluruh Forkobinda TNI jadi terlibat situ jadi kan ya namanya Menhan itu menteri loh jadi otomatis jadi gak bisa disalahkan kalau menteri hadir sama Pak Presiden karena menteri jangan mengira-ngira secara langsung ini gitu pokoknya ada ajalah jawaban ada itu yang saya bilang tadi kalau Pak Ganjar menteri ya mungkin tanah apa aja ada di sampingnya pasti cuma karena gubernur kan kayak enak masa Pak Presiden sana ada gubernur orang bertantanya apa kapasitas gubernur jalan sama Pak Presiden ya tau kan gitu tapi hari-hari khusus yang dilihat gitu ya kan kalau nanam mangrove bisa saat tiap saat kita buat tapi kali itu fitri cuma sekali loh sholat bareng Pak Oli sendiri sebagai bendara umum tiga periode di perjuangan ini berharap gak sih Pak Jokowi nanti benar-benar secara apa Pak Verbatim benar-benar mengatakan bahwa saya mendukung Ganjar Prano jadi pilihlah Ganjar Prano atau Pak Jokowi tetap dalam bahasa tubuh yang silahkan diartikan sendiri saya artinya Pak Jokowi kan dari gubernur saya sudah lihat bahasa tubuh Pak Jokowi pasti mendukung Pak Ganjar ya tapi diucapkan gak menurut Pak Pak Oli harapannya itu diucapkan gak pasti satu saat akan diucapkan nanti aja lihat tindakan-tindakan Pak Jokowi seperti apa ya kan tidak mungkin kan rahasia pemenangan kita publis terus Mbak Rosi masa saya harus cerita hal-hal yang kita bicarakan di belakang orang di belakang panggung ini sebenarnya kita kan gak boleh ceritakan segala sesuatu kepada publik bagaimana kita memenangkan kan kita lihat aja nanti supaya strategi strategi kan kita lawan ini para strategi strategi Pak Oli seberapa penting posisi wakil presiden Pak wakil presiden itu penting calon wakil presiden itu penting karena ini kan semua elektabilitasnya seimbang gak ada yang menonjol jadi wakil presiden itu tentu harus kita pilih betul-betul membawa dukungan ya kan membawa dukungan bagi kita benar gak sih Pak Oli PDIP mengincar tokoh NU ya kalau bicara tokoh NU PDIP dalam sejarah selalu berpasangan dengan NU ya kan zaman Bumega dengan Pak Asimusadi ya kan Pak Jokowi dengan Pak JK Pak JK kan tokoh NU ya kan berada kedua Pak Jokowi Pak ya NU juga jadi kalau bicara PDIP dengan NU itu bukan satu hal yang baru ada nama Imam Besar Masjid Istiqlal ada Pak Mahfud itu bukan hal-hal yang baru karena memang pengalaman itu karena kita mau bersama-sama terus kan begitu oh nama Pak Mahfud aja juga masuk dibicarakan Pak Mahfud ya semua orang bicarakan juga yang namanya tokoh-tokoh NU kan pasti dibicarakan siapa-siapa pokoknya yang pokoknya direkomendasi NU dibicarakan di internal kita oh ini NU suka siap apakah nanti PDP dengan siapa berkoalisi juga akan mendengar masukan dari jadi tidak meluluh hanya apa yang dilihat oleh PD Perjuangan ya pastilah dulu juga kita bicarakan siapa calon dengan beberapa ketua partai cuma waktu kita memutuskan Wakil Presiden kita serahkan ke Pak Ibu Mega datang ke Pak Presiden jam 12 siang itu kita lihat jam 1 jam 2 ada putusan kan gitu Pak Jokowi kan hari Senin kemarin ketemu dengan pemimpin redaksi saya sih gak hadir karena wakil pemimpin redaksi saya yang hadir dan yang sekarang selalu menjadi headlines adalah cawe-cawe dan untuk pemilu ini akan cawe-cawe tapi memang ada ikutannya sih demi kepentingan bangsa dan negara Pak Oli lihat cawe dan itu reaksinya cukup banyak yang negatif karena dianggap nanti Pak Jokowi akan tidak netral dan memang ada kata satu kali Pak Jokowi mengucapkan tidak netral tapi kemudian diikut sertakan lagi bahwa ya tidak menggunakan TNI Polri Pak Oli lihat apa sebenarnya maksud Presiden ini saya kira Pak Presiden tentunya sangat mengharapkan program yang sudah jalan selama 10 tahun tapi belum selesai ini berjalan dengan mudah ya kan karena itu yang saya katakan di awal bahwa konstitusi kita mengatur Presiden ke depan itu selalu visi misi yang dijalankan tapi cawe-cawe itu gimana kalau orang melihat bahwa ini mau intervensi mau ikut mengatur skor pertandingan artinya kan itu yang saya katakan Pak Presiden tentunya mau programnya jalan terus tentu kalau dia katakan mau cawe-cawe maksudnya Presiden ke depan itu tidak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan ini tapi yang belum selesai ya kan nah ini visi misi calon Presiden kita tentunya waktu Pak Jokowi dua berbeda visi misi ini kan konsultasi juga bicara sesama kita pedi perduangan dan kita tidak akan lepas visi misi Pak Jokowi yang sudah melakukan ini untuk calon Presiden kita ke depan dan itu yang pasti sudah menjadi komitkan bukan janji bahwa kita akan meneruskan program Pak Jokowi ke depan karena 10 tahun yang dilakukan Pak Jokowi bagian daripada visi misi yang bersama-sama di perjuangan menyusun Pak Uli bagaimana kemudian dengan anggapan bahwa cawe-cawe ini demi kepentingan melanjutkan perjuangan maka akan meniadakan kompetisi atau menghalangi calon yang dianggap tidak melanjutkan pembangunan atau yang mengusung tema perubahan jadi out dari pertandingan atau dibikin tidak jadi masuk gelanggang saya kira itu terjemahan orang cawe-cawe tapi maksudnya Pak Jokowi cawe-cawe itu dalam rangka kalau bisa demi kemajuan bangsa program ini jangan berhenti di tengah jalan itu Pak Jokowi mau cawe-cawe karena pengalaman kita lihat negara-negara maju setuju sih setuju Pak Uli hanya memang itu kan ditafsirkan wah ini wasit wasit ikut main iya kalau menangin Ganjar kalau menangin Prabowo kan rugi juga tapi yang jelas kalau kita melihat hal itu yang tadi katakan tadi 10 tahun Pak Jokowi visi-misinya bareng dengan kita nyusun kalau tiba-tiba mau ngikutin orang lain saya kira tidak sama visi-misinya iya kan iya memang jadi saya rasa tidak mungkin kemana-mana iya kan karena ini masalah visi-misinya lho masa tiba-tiba baru orang mensusun visi-misinya dia nggak tahu sejarahnya bagaimana jalan cuman kan menterinya Pak Prabowo kan menterinya Pak Jokowi tidak ada visi menteri tapi yang ada visi-misi presiden berarti sosoknya Pak Prabowo kan juga menjalankan visi-misi presiden yang diinin oleh PD Perju iya justru itu ngeri barang ini justru itu makanya saya rasa Pak Jokowi cawe-cawe itu dalam rangka menjaga visi-misi yang sudah bisa itu visi-misi itu paling nggak mesti 25 tahun satu negara bisa betul-betul maju tidak ada perubahan kalau setiap pemilihan berganti terasa pengalaman saya 2 periode jadi gubernur mau habis ini karena dipotong masa jabatan belum bisa selesai selama karena 5 tahun pertama baru menyusun segala macam 5 tahun kedua itu baru seret naik ke atas saya Pak Jokowi kan 5 tahun kedua belum ke potom pandemi belum ke potom pandemi nah itu kan sayang nah inilah supaya lebih lancar tentu bersama-sama terus Pak Oli yang juga menjadi apa konser itu soal sistem pemilu tertutup dan terbuka PDP kenapa ngotot atau dianggap ini ulah PDI perjuangan untuk mengubah sistem pemilu menjadi terbuka karena gini sebenarnya itu tidak yang memutuskan pemilihan rakyat itu Bumega loh Mbak Rosi Bumega Presiden pada saat itu Bumega memutuskan pilihan Presiden secara otomatis dipilihkan dari sekalian pemerintah sebenarnya itu juga diserahkan kepada masyarakat untuk pemerintah legislatif sama seperti pemilihan Presiden cuma waktu itu waktu dulu kan diatur dengan sesuai dengan nomor urun karena apa pemahaman kita calon-calon pemimpin bangsa itu harus ada seleksi jangan tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba dia jadi ini karena dia punya uang lah dia punya segala macam ini yang merusak tatanan politik kita itu yang kita usulkan kepada pemerintah yang sekarang karena kita melihat pengalaman untuk memilih anggota DPR anggota DPR pemilihan anggota DPR sepanjang masa ini terjadi hal-hal seperti itu kadang-kadang jeruk makan jeruk kadang-kadang sengketa partai antara calon dia rebut suara saya begini bla-bla tapi kalau dulu kan awal-awal pemilihan langsung oleh masyarakat ya kan tergantung calon yang sudah disusun oleh partai kaderisasi yang sudah disusun betul-betul dia pekerja dan orangnya bagus-bagus cuman ini dianggap hegemoni partai politik dan tidak mengembalikan bahwa rakyat ingin memilih siapa yang mewakili daerahnya gitu loh Pak Oli tapi kan itulah kembali partai politik harus dewasa kalau PDP kan sudah sangat dewasa partai kita sudah ada ISO kalau misalnya jadi PDP itu melihat bahwa sistem proporsional tertutup itu jauh lebih baik supaya biar partai yang memutuskan nomor urutnya supaya jangan karena uang atau kalau meminjam istilah Pak Yusril hanya karena viral atau keterkenalan tanpa melihat kapasitas dia jadi terpilih gitu kan kenapa itu harus diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi tarung aja di parlemen untuk membuat di amandemen aja undang-undangnya jadi memang sebenarnya kan sebenarnya kan kita sudah putuskan seperti itu karena dua kali kita usulkan tertutup dibantahkan oleh MK udah dua kali loh dua kali pemilu loh kita minta tertutup terbatas tetap dibantahkan terbuka semua ini yang ketiga kali lagi jadi saya kira diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi tentang tertutup atau terbuka ini karena di parlemen sudah bertarung seperti itu hasilnya ini nah kita mengusulkan ini karena melihat hal-hal yang oke tapi kenapa enggak diantara itu biar menjadi bagian dari pemerintah dan DPR aja enggak cukup kuat enggak bukan sebenarnya kan sudah putus undang-undang pemilu kan sudah selesai tapi kan karena ada gugatan dari orang menyangkut terbuka dan tertutup ini ya kita merespon karena kita menganggap karena waktu dalam pembahasan juga kita merespon hal tertutup ini OPDP memang merasa tertutup jauh lebih baik karena kita kaderisasinya jelas mbak yang untuk calon anggota DPR kita ada fit and proper test ada psikotest jadi terus kaderisasi poin-poinnya jelas yang mau jadi anggota DPR misalnya nomor satu harus siah walaupun dia enggak punya uang karena dia betul-betul karir yang sudah teruji sudah ikut sekolah partai dan segala macam segala macam ya cuman itu kan mengembalikan yang banyak pengawat bilang itu partai itu jadi mengatur semuanya dan hegemoni itu ada di tangan partai politik cuman memang ada positifnya ada negatifnya kalau pengurus partainya enggak jelas pasti yang keluar calonnya negatif semua tapi kalau partainya diatur dengan baik pasti yang keluar calon-calon anggota DPR itu betul-betul orang yang punya qualify tapi kan itu kan ini versi pemerintah belum tentu juga apa yang dianggap dilihat baik oleh partai itu juga oleh publik oh baik gitu kan belum tentu ketemu juga makanya saya bilang ada 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 baiknya ada buruknya tinggal kita lihat makanya diserahkan kepada mahkamah konstitusi untuk melihat pimpinan mahkamah konstitusi ini kan memang dipilih orang-orang yang qualified jadi tinggal mereka lah mana yang paling masyarakat suka Pak Jokowi Pak Jokowi hatinya kemana Pak untuk proporsional terbuka atau tertutup ini saya belum pernah ngobrol sama Pak Jokowi kali ini ya kan karena saya kan jarang ketemu juga sama Pak Jokowi paling ada kunjungan ke daerah baru bisa karena cawe-cawe ini juga dikait-kaitkan tuh ini nanti juga pasti mau menangnya di proporsional tertutup gitu dikaitkan bahwa ini juga Pak Jokowi akan ikut campur soal sistem pemilu yang terbuka tertutup saya kira Pak Jokowi nggak sampai seperti itulah mencampurin mahkamah konstitusi kan sangat independen dalam memutuskan ini kalau dia tidak independen wah percuma dong kita buat makamah konstitusi dia kan harus melihat segala sesuatu yang pernah kita hasilnya kata udah bocor tuh Pak 3 banding 6 itu kan baru hasil bocor yang penting keputusan terakhir kapan diputuskan nah itulah hasilnya benar nggak sebenarnya memang sudah diputuskan tertutup kalau saya mendengar belum katanya belum tapi kalau hasilnya Pak ternyata tetap dengan sistem yang awal yaitu terbuka PD perjuangan bisa menerimanya kita siap semua mau terbuka bisa mau tertutup kita kan hanya mengusurkan sesuatu hal yang lebih kan namanya demokrasi Mbak Amerika 300 tahun loh demokrasinya berpendek sampai sekarang kita baru 70 berapa 70 77 ya baru 77 tahun kita jadi proses demokrasi itu harus panjang baru ketemu yang ideal kayak apa kan gitu Pak Oli terakhir nih partai-partai di luar PD perjuangan yang di parlemen itu reaksi keras loh kalau MK memutuskan tertutup maka termasuk ada yang bilang ini partai Green kalau salah kami juga punya kewenangan loh untuk mengevaluasi anggaran MK ya pasti kan namanya dengan anggota DPR kan tugasnya salah satu budgeting ya pasti dong kalau ini dia pasti melakukan hal-hal seperti itu itu pasti kita juga mengikuti semua kebijakan politik cuman itu Pak Oli melihat itu sebagai ini gak sih mengancam partai politik berusaha mengancam MK yang memiliki kewenangan anggaran jadi semacam show apa mau sok kuasa gitu jadi artinya 560 anggota DPR sudah memutuskan undang-undang pemilu bersama-sama dengan pemerintah tiba-tiba tiba-tiba ada lembaga yang mengugat KMK terjadi berproses nah inilah ada ketersinggungan dari pimpinan-pimpinan fraksi yang tidak suka dengan tertutup pasti mereka menyuarakan hal itu kalau kita mau terbuka tertutup saya kira kita menerima tapi walaupun kita mengusulkan bisa takut kalau denger ini kan waduh nanti anggaran saya anggaran kami di ini kira-kira gitu talk chair gak ini ancaman partol parlemen artinya kan namanya politik harus komunikasi dikomunikasikan dengan hal yang baik saya kira pasti ada jalan keluarnya pengalaman saya 11 tahun DPR semua dikomunikasikan dengan baik semua mulus gak ada permasalahan-permasalahan mendarah umum tiga periode yang lain susah banget bisa tiga periode Pak Oli tiga periode langsung Pak Oli terima kasih ya saya tahu baru benar-benar landing tapi menyempatkan di Rosi saya sangat mengharganya untuk ngobrol seperti ini saya juga terima kasih karena bisa bersama-sama Mbak Rosi pasti kaget juga teman-teman kok mau muncul di nama Mbak Rosi jadi terima kasih sekali karena bisa muncul di apa kabar Rosi kabar Rosi thank you Pak Oli terima kasih kita ketemu lagi di episode selanjutnya selamat menikmati